Inilah suasana pergantian tahun 2021 ke 2022 di akhir malam 2021. Kondisinya sudah mulai rame mengingatkan kita akan kematian. Ini tahun hanya pergantian angka saja, tidak ada yang perlu dirayakan. Ini para akhwat berkerumun di pelataran Masjid Nabawi. Wajah-wajah sumbringah, wajah-wajah penuh senyum dan kebahagiaan. Nah, Masya Allah, disini juga tidak kalah banyaknya. Bismillahirrohmanirrohim, apa kabar sahabat guildi semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, Umi Gilbi terus mengingatkan, jangan sampai bosen diingatkan sama Umi Gilbi. Untuk semua yang belum sholat dan ngaji, ayo sholat ngaji dulu karena itu semua penting. Bagi yang sudah sholat dan ngaji, Alhamdulillah semoga istiqomah. Alhamdulillahirrohim, pada hari ini Umi Gilbi sedang ada di pelataran Masjid Nabawi dan hari ini menjadi hari terakhir kita ada di malam tahun 2021. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, dilindungi sama Allah, dijauhkan dari sakit dan penyakit, dijauhkan dari segala marah bahaya. Rezeki kita semakin Allah lancarkan, urusan dunia harap kita semakin Allah permuda. Dan Masya Allah kita semua sudah melalui tahun 2021 dengan penuh air mata, dengan penuh perjuangan, dengan penuh kebahagiaan. Semua kita sudah alami di tahun ini. Semoga di tahun berikutnya kita ada dalam kekuatan, iman Islam, dan keistikomahan. Nah, seperti inilah suasana di penghujung akhir tahun. Inilah suasana pergantian tahun 2021 ke 2022 di pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah, Tabarok Allah, bisa dilihat ini jemaahnya membeludak. Ini Umi Gilbi berdiri ada di pintu 25 ya. Bagi sahabat semua yang sudah pernah umrah dan haji, pasti deh pernah melewati pintu 25 ini. Karena pintu 25 ini pintu yang langsung lurusan ke Raudah atau ke Taman Surga. Masya Allah, Tabarok Allah. Untuk semua sahabat, Umi Gilbi doakan tidak pernah henti-hentinya walaupun Umi Gilbi tidak menyebutkan namanya satu-satu. Tapi percayalah, Allah maha tahu siapa saja yang mengharapkan doa dari Umi Gilbi di tempat mustajab ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa Umi Gilbi, doa-doa terbaik yang selalu Umi Gilbi panjatkan untuk sahabat semua. Sahabat, karena kita besok sudah ada di tahun 2022, itu tahun hanya pergantian angka saja dari satu ke dua. Bukan menjadi patokan bahwasannya ini tahun yang harus dirayakan. Ini tahun hanya pergantian angka saja. Tidak ada yang perlu dirayakan. Harusnya di malam tahun ini, pergantian tahun maksudnya, kita harus muhasabah diri ya. Semoga kita merenungkan apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa apa saja yang pernah kita perbuat dan apa saja yang menjadi kekurangan saat kita beribadah. Semoga kita semua selalu dipermudah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah ini pelatarannya, kalau waktu kemarin ini di pelataran sajadahnya itu tidak ada ya, bukan sajadah karpetnya itu tidak ada. Tapi di penghujung tahun 2021 ini, di akhir malam 2021, kondisinya sudah mulai rame dan karpetnya sudah mulai dipasang. Alhamdulillah. Dan untuk semua sahabat harus mentanti protokol kesehatan. Jangan lupa harus memakai masker dan jaga jarak. Masya Allah, Masya Allah. Ini suasana tahun baru tanpa ada kemewahan, tanpa ada huru hara, tanpa ada makan-makan enak. Semua yang ada di sini bermuhasabah diri. Dan tadi setelah sholat isa, ada sedikit ceramah di dalam Masjid Nabawi. Mengingatkan kita akan kematian dan mengingatkan kita bahwasannya tahun ini bukan tahun perayaan. Untuk itu, kita tidak usah merayakan apapun. Kita malah harus lebih muhasabah diri ya, yang tadi Umi Gebi bilang. Nah, untuk sekarang kita akan melihat bagaimana suasana di luar gerbangnya. Seperti apa suasananya? Penasaran enggak? Ayo kita ikutin video ini sampai selesai. Jadi ini walaupun malam hari, para jemaahnya masih sangat banyak. Terlebih ini adalah malam terakhir di tahun 2021. Dan di depan ini ada kerumunan para akhwat. Ayo, bisa ada yang nebak enggak? Ini kerumunan apa nih? Nah, ini para akhwat berkerumun di pelataran Masjid Nabawi. Ini adalah kerumunan para akhwat yang sedang menanti untuk masuk ke dalam raudoh atau taman surga. Jadi seperti ini prosesnya. Para akhwat menanti, dibukanya jadwal untuk masuk ke dalam raudoh. Dan sebelah sana adalah pintu untuk bagian ikhwan. Dan di belakang ini juga ada para akhwat yang sedang duduk-duduk sambil menunggu untuk giliran masuk raudoh. Masya Allah, Masya Allah. Coba kita akan keluarnya ya. Seperti apa kondisinya. Rame atau tidak. Banyak yang makan-makan atau tidak. Yuk, kita akan keluar. Untuk sahabat semua, walaupun ada di dalam Masjid Nabawi, tetap harus hati-hati dengan barang bawaannya ya. Kita akan keluar sekarang melalui pintu nomor 338. Nah, sekarang kita sudah ada di luar gerbang dari Masjid Nabawi. Bisa dilihat ini para jemaahnya yang baru pada keluar dari Masjid Nabawi. Wajah-wajah sumberingah, wajah-wajah penuh senyum dan kebahagiaan. Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata di penghujung tahun 2021, di malam pergantihan tahun, di sini banyak sekali para jemaah yang sedang duduk-duduk santai, yang sedang piknik ya, makan-makan, ngasuh-ngasuh anaknya seperti yang di depan ini nih. Masya Allah, keluarga bahagia, tiljannah, insya Allah. Sampai ke sana, banyak yang duduk-duduknya. Di samping-samping ini juga tidak kalah banyaknya. Masya Allah, Masya Allah. Bahagia ya, lihatnya ya. Tanah suci Madinah, para jemaah membeludak. Pada malam pergantian tahun ini, para jemaah memilih untuk ada di tempat yang paling istimewa. Semoga sahabat semua juga bisa ada di tempat yang paling istimewa ini. Sesegera mungkin, Allah permudah segala urusan dunia akhiratnya. Aduh, ini Umi Gilbi penasaran ini. Pengen ke sini. Sebelumnya kita ke sini dulu ya. Nah, Masya Allah. Di sini juga tidak kalah banyaknya. Kita lewat sini. Nah, ini juga banyak yang duduk-duduk santai di sini. Masya Allah, Tabarak Allah. Senang aku lihatnya. Kalau arah yang ke sana, itu arah ke pintu utama yang dulunya pintu utama 2122. Yang ke sini, arah pintu yang dulunya pintu 2425. Baik, untuk video kali ini, Umi Gilbi cukup akhiri saja. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada salah perbuatan. Mohon dikoreksi. Dan mohon maaf juga bila selama Umi Gilbi bikin video, ada kata-kata yang menyakiti, ada kata-kata yang salah, ada perbuatan yang salah. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tolong ingatkan Umi Gilbi. Bila Umi Gilbi juga ada salah. Untuk video kali ini, Umi Gilbi, pamit undur diri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa liko.